Halo guys, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Dan saya akan terus memberi info yang terkini dan yang menarik yang ada di Malaysia sekarang berkenaan dengan politik, artis, sukan, dan info-info yang menarik. Terima kasih. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam semua di berita kali ini yang saya akan memberikan kepada kamu. Koyang hangat berkenaan dengan isu politik di Malaysia. Anwar Ibrahim Anwar mau cabar proklamasi darurat di makamah. Ini adalah satu isu yang betul-betul hangat. Walau lumpur, ketua pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim akan mencabar langkah pengisytiharaan darurat yang dibuat kerajaan di makamah. Beliau mendakwa proklamasi darurat itu sebagai langkah terdesak dan melulu. Kata beliau lagi, sudah saya umumkan baru-baru ini tentang usaha kami dalam merayu kepada yang dipertahankan agung untuk mempertahankan perlembagaan serta rakyat dari salah guna posa. Pasukan pegang sudah ditugaskan untuk menyiapkan permohonan tersebut. Anwar juga, Presiden PKR, menjelaskan kerajaan seharusnya meningkatkan kesederaan berkaitan wabak COVID-19 yang berasaskan sains dan menggelakkan perbincangan umum serta menolak sebarang teori konspirasi. Ali Parlimen Port Dickson itu berkata rakyat kini sedang menderita. Perkara paling menyayat hati adalah untuk mendengar kenyataan kerajaan bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa mengenainya. Adakah itu adalah satu kenyataan yang wajar? Inilah coba disampaikan kerajaan pimpinan Muhyiddin baru-baru ini melalui langkah dan rencana yang cukup terdesak. Katanya apa yang patut dibuat kerajaan adalah membantu rakyat untuk kembali percaya kepada kemampuan masing-masing dan Malaysia sepatutnya sudah berjaya melandaikan lekuk dan menjadi antara negara yang berjaya menundukkan COVID-19 katanya lagi. Pemerintah hari ini minta kita untuk berkorban tapi belum nampak tanda-tanda yang kerajaan hari ini turut sama bergerut dan bersesah dengan rakyat katanya lagi. Justeru, beliau menggesa semua pihak untuk terus tingkatkan peranan masing-masing dan kerajaan harus bekerja lebih untuk kembalikan keyakinan rakyat. Berita hangat malam ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.